Intro Saudara jujur saja, siapa yang mendekati saudara? Saya tanya terakhir itu dah Majelis tolong dikanku majelis, kita ini tercipt dong Sebentar Mohon maaf majelis, saya mohon maaf Tapi memang saya gak tahan kalau kelakuan jaksa kayak gini Perdebatan sengit mewarnai sidang kasus narkoba Mantan Kapolda Sumatera Barat, Irjente di Minahasa Upaya banding empat terpidada pebuduhan Brigadier Yosua Ferdi Sambo dinilai berpeluang lolos hukuman mati Terpilih menjadi ketua umum PSSI Erik Thohir langsung dihadapkan berbagai persoalan klasik sepak bola Indonesia Halo, selamat malam saudara Bagaimana kabar anda? Semoga anda selalu sehat Terima kasih anda masih menyaksikan program laporan khusus Yang berisi berita pilihan dari redaksi Akan menemani anda selama 30 menit ke depan Bersama saya, Gracia Adur Inilah laporan khusus lengkap Saudara perdebatan sengit mewarnai sidang kasus narkoba Mantan Kapolda Sumatera Barat, Irjente di Minahasa Teddy kerap kali memarahi saksi selama persidangan Dinilai tidak sopan, Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional menyebut Sikap Teddy bisa merugikan dirinya dan akan menjadi pertimbangan hakim Majelis tolong dikasih, majelis kita ini tertip dong Sebentar Mohon maaf majelis Saya mohon maaf, tapi saya gak tahan kalau kelakuan jaksa kayak gini Baik, sebentar Kalau lo gak tahan keluar majelis Silahkan tertulis Pada sidang kasus narkoba Senin kemarin Hakim Ketua mendegur tim pedasaiat hukum Mantan Kapolda Sumatera Barat, Irjente di Minahasa Hakim pun memberikan peringatan terakhir Dan akan mengusir dari ruang sidang jika kembali membuat gaduh Sebelumnya sidang kasus narkoba Irjente di Minahasa Dengan agenda pemeriksaan 5 saksi pada kamis pekan lalu Juga diwarnai perdebatan sengit Sidang dengan agenda pemeriksaan pada kamis pekan lalu Menghadirkan 5 saksi Selama persidangan, Teddy Minahasa menanggapi keterangan saksi dengan nada tinggi Teddy menganggap kesaksian kepala cabang kantor penukaran valuta asing Nathaniel Ginting tak konsisten dengan berita acara pemeriksaan atau BAP Teddy menduga ada pihak yang mengarahkan saksi untuk mengubah keterangannya Majelis Hakim pun turun tangan menengahi perdebatan Saudara kan bilang ini transaksi 2 kali Lalu di poin 8, saudara birang 1 kali tanggal 26 Siapa yang suruh merubah itu? Tolong jawab, nggak apa-apa Apakah penyidik? Bukan, Pak Terus apa yang merubah ini? Di BAP saya bilang tanggal 26 Jawab, ini buktinya, saudara 24 dan 26 Di poin 8, saudara bilang 26 Yang konsisten dong jadi saksi itu Iya, saya konsisten, Pak Iya Tak puas dengan jawaban sebelumnya Teddy Minahasa kembali mencecar Nathaniel Kenapa saudara bawa-bawa tanggal 24 Invoice-nya tanggal 24, Pak Iya, berarti kan ada transaksi di 24 Tidak, Pak Nah, kenapa saudara bilang ada 24 Itu tertulis di situ invoice-nya tanggal 24, Pak Saudara jujur saja, siapa yang mendiktir saudara Saya tanya terakhir itu, Pak Jadi gini Jawab Jawab aja Ada yang menyuruh atau tidak, itu aja jawabannya Tidak ada, Pak Tidak ada Teddy Minahasa turut mencecar saksi lainnya Staf hukum Bank BCA, Timotius Klemen Teddy menanyakan dasar kesaksian Timotius Perihal penukaran uang oleh mantan Kapolres Bukit Tinggi AKB PEDO di Prawiran Negara Dari pecahan 100 ribu rupiah menjadi dolar Singapura Jawaban Timotius membuat Teddy Minahasa Mempertanyakan kapasitasnya sebagai saksi Dari mana saudara tahu Pecahan 100 Dari silip penukarannya Bukan dari saudara lihat sendiri Bukan Boleh saya menjelaskan ya mulia Pertanyaan Enggak, waktunya disini menjelaskan Mengajukan pertanyaan Dan tanggapan Nah, supaya terdapat juga paham Suasara sidang kembali memanas Saat Teddy Minahasa menanggapi keterangan saksi lainnya Rekan AKB PEDO di Prawiran Negara Fatullah Adiputra Fatullah mengungkap AKB PEDO Pernah mendatangi rumah Teddy Minahasa Membawa amplop Teddy Minahasa kembali naik pitam Saat menanyakan detail keterangan Fatullah Hakim pun menegur mantan Karopamidal Kadif Propam tersebut Yang benar yang menang keterangan saudara Yang pasti Pak Saya di pinggir mobilnya Pak Dodi Yang itu Saya tidak menanyak mobilnya Yang menjemput saya berapa orang Saya tidak memperhatikan itu Baik Posisi Pak Dodi saat menjemput saya sebelum mana Di dekat Pada sarcas jalan Saya jalan Waduh saya tidak itu Baik Terdakwa Terdakwa saya ingatkan Atau kita dakwa Lupa dia tidak jawab Majelis Hakim juga kembali Mengingatkan Teddy Minahasa Agar fokus dengan pertanyaan terhadap saksi Nada tinggi Teddy Minahasa Kembali memenuhi ruang sidang Saat ia menanyakan Adakah tekanan yang diterima Fatullah Saya tanya hari ini Apakah saudara juga merasa tertekan Saat ini Sudah pasti tekanan itu ada Siapa yang menekan Secara psikologi saya Hanya masyarakat sivil Saudara Sekolah terakhir apa 2005 Sekolahnya Pak Sarjana SMA SJ SMP Sarjana Sarjana kan Kalau saudara masa ditanya tertekan Itu artinya ada orang yang menekan Bukan bersumber tekanan Dari diri sana sendiri Perihal saksi Fatullah Yang merasa tertekan Saat dimintai keterangan Kembali disinggung Jaksa penuntut umum Jaksa menanyakan Apakah tekanan berasal Dari penyidik kepolisian Atau karena rekannya AKB P. Dodi Terlibat kasus ini Namun di tengah percakapan Keduanya Penasihat hukum Teddy Minahasa Hotman Paris Berusaha menyampaikan keberatan Hal ini memicu Protes Jaksa terhadap Hotman Paris Hingga hakim mengetuk palu Menengai perdebatan Kami gak perlu panggil penyidiknya Perbalisan gitu Ini kan tertekannya Psikologi saudara sendiri ya Betul Baik silahkan Majelis tolong dikasih Majelis Kita ini tercipt dong Sebentar Sebentar ya Mohon maaf Majelis Saya mohon maaf Tapi memang saya gak tahan Kalau kelakuan Jaksa kayak gini Baik sebentar Tolong gak tahan keluar Majelis Sebentar Silahkan tertulis jatan Lagi-lagi Hakim menegur pihak Teddy Minahasa Dan Jaksa Hakim meminta kedua belah pihak Bertutur lembut Dan menahan emosi Selama persidangan Tidak perlu bersitegang Purat leher Apalagi suaranya juga Keras-keras Sampai seolah-olah Ada marahnya Kan begitu kan Yang penting Pelan-pelan pun Bapak kubat Yang penting ini Dia dengar Ngerti Bisa dia jawab Kalau ada juga komplain Tunggu di komplain Dikidirannya Jangan di waktu Seperti makan cabai itu Langsung Dimakan Langsung pedas Arogansi Ketika dia Memerintahkan bawahannya Melakukan penjualan narkoba Teddy Minahasa Ditetapkan sebagai Tersangga kasus Peredaran narkotika Jenis sabu Pada 14 Oktober 2022 Sidang Teddy Minahasa Telah bergulir Sejak 2 Februari 2023 Mantan Kapolda Sumatera Barat ini Didakwa memperjual Belikan barang bukti Narkotika Jenis sabu Teddy Diduga menyimpan 5 kg sabu Yang diambil Dari barang bukti Sitaan Polres Bukit Tinggi Dari total 41,4 kg Sabu Sitaan Yang dibusnahkan Hanya 35 kg Teddy juga Meminta bawahannya Mantan Kapolres Bukit Tinggi Agabe Pedo Di perawiran negara Untuk mengambil Sabu Dan menggantinya Dengan tawas Dalam dakwaan Teddy Minahasa Terancam penjara maksimal Seumur hidup Atau pidana mati Polda Metro Jaya Menetapkan 11 tersangka Termasuk Teddy Minahasa Dalam kasus ini 5 diantaranya Adalah anggota Polri Sementara 6 lainnya Warga Seipil Empat terpidana Pembunuhan Brigadier Yosua Resmi mengajukan banding Mengacu aturan Di KUHP baru Yang berlaku Januari 2026 Ferdi Sampo Dimilai berpeluang Lolos hukuman mati Sementara itu Keselamatan Richard Eliezer Sang penguak fakta Masih jadi perhatian Nasib Eliezer Sebagai anggota Polri pun Dipertanyakan Akankah Eliezer kembali Berkarir Sebagai polisi Menjatuhkan pidana Kepada terdakwa Tersebut oleh Karena itu Dengan pidana Mati Hakim pengadilan Negeri Jakarta Selatan Telah memfonis 5 terpidana Kasus pembunuhan Brigadier Yosua Huta Barat Namun Upaya hukum Para terpidana Belum berakhir Ferdi Sampo Putri Chandrawati Riki Rizal Dan Kuatmaruf Resmi Mengajukan banding Atau Fonis Hakim Dalam aturan hukum Terpidana yang merasa Tidak puas Punya hak untuk Mengubah hukuman Lewat upaya banding Kasasi Peninjauan kembali Hingga permohonan Gerasi Atau pengampunan Presiden Kondisi yang diberikan Pengadilan Negeri pun Bisa berubah Jadi lebih ringan Apalagi Dalam aturan Di KUHP baru Yang akan berlaku Januari 2026 Hukuman mati Bisa berubah Menjadi pidana Seumur hidup Setelah menjalani Masa percobaan 10 tahun Dengan syarat Berkelakuan baik Ferdi Sampo Dinilai berpeluang Lolos Hukuman mati Jika belum Menjalani eksekusi Hingga Januari 2026 mendatang Begitu ada KUHP baru Ber2026 Mulai berlaku KUHP baru Mulai berlaku KUHP baru Maka Ferdi Sampo Akan mendapat Aturan hukum Yang lebih ringan Dalam eksekusi Pidananya Hukuman yang akan Diberikan Padanya adalah Percobaan 10 tahun Kalau berkelakuan baik Maka dia menjadi Seumur hidup Betul? Bisa begitu Peluang itu ada Pemerintah pun Mengajak semua pihak Tetap mengawasi Proses peradilan Kasus Sampo Agar berjalan adil Kadangkala Kita dibuat terkejut Sering kali Putusan begini Di pengadilan tinggi Tiba-tiba disunat Di pengadilan tinggi Disunat lagi Di mahkamah agung Itu sering terjadi Kejutan Nah oleh sebab itu Yang ini nih Mari kita Kita polotiti terus Jangan berhenti Sampai disini Gitu Kini Publik pun bertanya Aikankah Verdi Sampo Lolos dari Eksekusi mati? Sementara itu Richard Eliezer Sang penguak fakta Kasus pembunuhan Berencana Joshua Bisa sedikit Bernafas lega Setelah jaksa Memutuskan Tak ada upaya banding Eliezer tinggal Menjalani Fornis hakim 18 bulan penjara Dipotong Masa tahanan Namun Keselamatan Richard Eliezer Masih jadi perhatian Hingga perlindungan LPSK Di perpanjang 6 bulan ke depan Apa perlindungan Secara Fisik Kemudian makanan Kemudian Ada yang menjaga Nah itu Semuanya Sama seperti Di perjanjian yang awalnya Kita berpikir bahwa Jaksa akan Mengajukan banding Ternyata kan tidak Jadi menerima Tetapi memang Traf itu Sebenarnya sudah disiapkan Tentunya dalam hal-hal ini Yang bandingnya Kita Tetap perlu Menjaga Supaya Keselamatan Dari Eliezer Atau penyamanan Dari Eliezer Ini tetap terjaga Perlindungan LPSK Terhadap Eliezer Diperpanjang Karena LPSK Menilai potensi Ancaman keselamatan Masih ada Namanya potensi Kalau potensi kan Belum terlihat Gitu Kalau tidak terlihat Itu manifest Potensi Ya banyak Karena memang Pelaku yang lain Ini kan Kekuatannya luar biasa Dibandingkan dengan Eliezer Yang kita tidak tahu Apakah Jaringnya juga masih ada Dan sebagainya Tak hanya itu LPSK Bahkan akan Mengajukan permohonan Pengurangan Masa penahanan Untuk Eliezer Sebagai narapidana Justice kolaborator Hak Narapidana itu Penyebutannya Ada remisi Ada cuti Menjelang bebas Ada perbasan besaran Persisnya apa Karena Masa tahanannya Satu tahun Enam bulan Dipotong Dengan masa penahanan Di proses Penyidikan Sehingga persidangan Ya Persisnya apa Nanti Kami harus Berkonsultasi dulu Dengan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nasib Eliezer Sebagai anggota Polri Pun menjadi pertanyaan Akankah Eliezer Kembali berakhir Sebagai polisi Inginnya Richard Tetap jadi anggota polisi Setelah ini Itu kebanggaan kami kan Tetapi Itu juga Dia dapatkan Memang Dengan perjuangan Yang luar biasa Iya Dia menjadi seorang Anggota polisi Jadi kami Sebagai orang tua Juga berharap Dia bisa kembali Menjadi seorang Anggota polisi Saya pribadi Tidak terlalu mengkhawatirkan Karena masa depan Kita Kita percaya Sudah disediakan Tuhan Tapi Untuk harapan Richard masih berharap Masih bisa Bergabung Dalam anggota Polisi Sementara itu Kompolnas menilai Banyak fakta Persidangan Pembunuhan Yosua Yang akan menjadi Pertimbangan Hakim sidang etik Polri dan Meringankan Eliezer Menurut Pengamatan kami Dari hasil Persidangan Kutusannya Pertimbangan Hakim Banyak hal Yang nantinya Tentunya akan Menjadi pertimbangan Dari Majelis Kode Etik Dalam Menjidangkan Kasus Eliezer Untuk hal-hal Yang meringankan Dari Kacang Manta Etik Hingga kini Polri belum mengumumkan Kapan sidang etik Richard Eliezer Akan digelar Namun Kapolri memastikan Richard Eliezer Masih berpeluang Kembali Mengabdi Sebagai anggota Polri Kami akan Mempertimbangkan Semua aspek Yang Meringankan Maupun tentu Hal-hal lain Yang Tentunya Semuanya akan Kita hitung Dan itu Kewenangannya Nanti ada di Komisi Kode Etik Terpilih Menjadi ketua umum PSSI Periode 2023 Hingga 2027 Erik Thohir Langsung Dihadapkan Berbagai persoalan Klasik Sepak bola Indonesia Erik optimis Upaya transformasi Sepak bola nasional Akan berhasil Membukah Erik Thohir Yang juga Menjabat Menteri BUMN itu Mensukseskan Sepak bola Indonesia Menteri BUMN Erik Thohir Terpilih menjadi ketua umum PSSI Periode 2023 Hingga 2027 Persoalan persepak bolaan Indonesia Yang tak kuncu selesai Kini menanti sentuhan Tangan dingin Mantan Presiden Klub Inter Milan tersebut Dalam Kongres Luar Biasa PSSI pekan lalu Erik mendapat 64 suara Jauh mengungguli Empat calon ketua umum lainnya Dua wakil ketua umum Zainuddin Amali Dan Ratu Tisa Akan mendampingi Erik Thohir Dalam menahkodai PSSI Lima tahun ke depan Keduanya Terpilih setelah Melalui proses pemilihan Yang sempat Diwarnai kericuhan Erik Thohir optimistis Upaya transformasi Sepak bola nasional Akan berhasil Harus kita buktikan Menjadi kemenangan bersama Yaitu apa? Membangun yang namanya Sepak bola bersih Dan prestasi Dan waktu itu saya bilang Saya bicara Bahwa perlu nyali Memperbaiki sepak bola Indonesia Tidak perlu teori-teori Hari ini Kita sudah tidak Bicara nyali lagi Tapi kita bicara Bagaimana Menyali Membuktikan Memang kita Berprestasi Setelah resmi Menjabat ketua umum PSSI Erik pun langsung Membuat gebrakan Dengan membentuk Komite ad hoc Supporter dan infrastruktur Lekat tersebut Dimilai Erik Sebagai awal Untuk membenai Sepak bola tanah air Sebelum terpilih Menjadi ketua umum PSSI Erik Thohir Menyuarakan Lima janji Untuk memajukan Sepak bola Indonesia Kelima janji ini Akan ia tuntaskan Selama masa kepemimpinannya Pengawat sepak bola Anton Sanjoyo Berharap Erik Thohir Memiliki kesungguhan Dalam membangun Sepak bola tanah air Saya harus Punya dua asumsi Ya Karena Saya punya alasan Kenapa saya Harus dengan dua asumsi Asumsi pertama adalah Dia memang Betul-betul Ingin membangun Sepak bola Dan Mendegradasi dirinya Dari Menteri BUMN Ke Ketua Umum PSSI Atas kesadaran penuh Bahwa dia memang Ingin Membuat sepak bola Indonesia ini maju Asumsi saya kedua Dia sebetulnya Tidak serius Dan hanya Membuat PSSI ini Sebagai batu loncatan Untuk karir politik dia Yang kita tahu semua juga Dia akan digadang-gadang Menjadi calon Wakil Presiden 2024 Menurut Anton Persoalan besar Persepak bolaan Indonesia Terletak pada Manajemen PSSI Yang pertama Menurut saya Dia harus tahu betul Apa yang terjadi Pada persepak bolaan Betul bahwa Ada mafia Ada pengaturan skor Dan macam-macam Tapi menurut hemat saya Apa yang Menjadi kelemahan Besar dalam Persepak bolaan Nasional adalah memang Manajemen PSSI ini Memang berantakan Betul Baru saja Menjabat ketua umum PSSI Erik Thohir Langsung dihadapkan Pada persoalan Klasik sepak bola Indonesia Yakni Kerusuhan supporter Kericuan supporter Dengan polisi Pecah di Stadion Jatidiri Semarang Pada 17 Februari lalu Supporter yang Memaksa untuk Menyaksikan pertandingan Melempari polisi Yang dibalas Dengan tembakan Gas air mata Kita sudah Sampaikan bahwa Pertandingan ini Tanpa penonton Kemudian Kami juga bisa Memastikan bahwa Penonton yang hadir Tadi itu Satu pun Tidak memiliki Tiket Selain persoalan Kericuhan supporter Masalah besar lainnya Yang dihadapi Erik Thohir adalah Match fixing Atau pengaturan Pertandingan Sebagai langkah awal Untuk memberantas Mafia pertandingan Erik Thohir pun Menggandeng polri Tentunya Bukan hal mudah Untuk mereformasi Sepak bola tanah air Rangkap jabatan Sebagai Menteri BUMN Bisa mendatakan Persoalan Atau justru Keuntungan Bagi Ketua Umum PSSI Erik Thohir Dalam menggurus Sepak bola Mampukah Erik Thohir Benahi PR Klasik Dan mampu Mensukseskan Sepak bola Indonesia Informasi tadi Sekaligus menutup Perjumpaan kita Saya Gracia Adur Pamit undur diri Sampai jumpa Jaga selalu Kesehatan Anda PIERRE Kesehatan Anda 时 Terima kasih telah menonton